Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Belajar, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat Kali ini kita akan belajar bersama Bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasiskan animasi Nah langsung saja, yang pertama silahkan buka Google Chrome-nya dulu Kemudian silahkan di pencarian Google Silahkan diketikan button seperti ini Kemudian kita enter Berikutnya kita geser ke bawah Kita cari yang ini www.pouton.com Kita klik Nah Sobat Belajar, inilah tampilan dashboard utama dari Pouton ya Sebelum kita mulai membuat medianya Saya ingatkan sebelumnya pastikan dulu Sobat Belajar sudah menyiapkan bahan materi Yang akan nanti disampaikan kepada siswa Nah seperti contoh, disini saya sudah membuat rancangan materinya Nah sebelumnya saya sudah menyiapkan rancangan materinya seperti ini ya Oke, jika sudah membuat rancangan materinya Berikutnya kita kembali ke Pouton Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mendaftar akun dulu ya Ketika kita baru pertama kali ke Pouton gitu ya Dengan cara kita klik sign up sebelah sini Berikutnya disini saya akan mencontohkan Kita akan membuat akun menggunakan Gmail saja ya Agar nanti lebih cepat Saya pilih Google Kemudian silahkan dipilih email yang ingin didantarkan di Pouton Untuk menjadi akun Pouton Nah berikutnya Sobat Belajar Jika tampilnya seperti ini Silahkan di klik let start Yang bagian bawah, pojok kanan bawah ini Kemudian silahkan pilih disini sebagai apa Apakah personal atau education Nah disini saya pilih education ya Karena untuk pendidikan Kemudian sebagai apa Sebagai siswa, guru, atau staff administrasi Disini kebetulan saya sebagai guru Maka saya pilih teacher Kemudian saya pilih K2 school Oke jika sudah kita klik next Nah Sobat Belajar Kita mendapatkan bonus ya Setelah kita berhasil mendaftar akun di Pouton ini Disini kita mendapatkan free gift selama 4 hari gitu ya Jadi selama 4 hari ke depan Kita bisa menikmati fitur-fitur berbayar di Pouton Oke jika sudah kita bisa klik Claim your gift Oke kita klik let's go saja Kemudian Sobat Belajar Ini merupakan tampilan akun kita ya Di Pouton gitu Tampilannya seperti ini Nah disini ada banyak sekali pilihan yang bisa kita pilih ya Oke disini ada animate explainer Nanti kalau Sobat Belajar ingin membuat media pembelajaran berbasiskan animasi Itu bisa klik animasi ini Kemudian disini juga ada whiteboard video Kalau ini whiteboard ini seperti papan tulis gitu ya Oke karena ini untuk media pembelajaran Agar nanti siswa bisa terhibur dan menarik perhatian siswa Maka saya pilih yang animate explainer ini ya Kita klik Kemudian silahkan di scroll ke bawah untuk mencari pilihannya Oke Nah misalkan saya ingin memakai template yang ini Mr. John explainer ini Misalkan kalau kita mau memakai ini Kita klik saja Nah Sobat sebelum kita menggunakan template ini Kita juga bisa melihat previewnya terlebih dahulu ya Kita coba klik dulu previewnya Nah seperti itu ya Sobat Belajar Kalau sudah yakin Kita klik yang ini Edit in studio Oke silahkan ditunggu dulu loadingnya ini tergantung dari Kecepatan internet dari Sobat Belajar masing-masing ya Nah Sobat Belajar langsung saja kita klik start creating ini Nah Sobat Belajar inilah tampilan dari slide template yang sudah kita pilih barusan Kita bisa langsung edit ya disini Oke misalkan saya mau mengganti kata-katanya ini Caranya silahkan di klik pada kata-kata yang ingin di edit Misalkan kata-kata mid Untuk melakukan edit tulisan kita bisa klik dua kali Oke misalkan saya ganti Seperti ini Kemudian berikutnya saya ganti juga yang ini Oke jika ingin mengecilkan hurufnya Kita juga bisa disini Kita bisa mengecilkan ukuran fontnya Oke jika sudah kita atur lebarnya ini Kita geser saja Oke Kemudian misalkan kita ingin memperbesar yang latar birunya ini Kita tinggal klik saja Kemudian silahkan diatur Oke misalkan seperti ini Kemudian berikutnya dibawahnya ini Saya ingin menampilkan materinya ya Saya ingin menampilkan judul materinya Kita ambil Karena tadi kita sudah menyiapkan rancangan materinya ya Kita coba ambil dari rancangan materi kita Nah ini Ini kita copy saja Kemudian klik dua kali untuk mengedit Kita paste saja Kemudian Untuk bawahnya lagi Kita edit kembali Kita copy dari sini Kita kembali ke Pautun Klik dua kali Paste Kemudian silahkan diatur lebarnya Misalkan seperti ini Misalkan seperti ini ya Sobat belajar Coba kita preview Kita play Nah seperti itu ya Sobat belajar Tampilannya Misalkan disini juga ada karakter ya Disini kita juga bisa mengubah pose Atau gayanya Caranya kita klik karakternya Kemudian pilih icon ini Post Nah disini kita bisa memilih karakternya ya Ada macam-macam Silahkan nanti disesuaikan menurut kebutuhan Sobat belajar masing-masing Ini untuk mengganti gaya ya Atau misalkan kita ingin mengganti Jenis karakternya ya Saya tidak mau seperti ini Misalkan gitu ya Mau mengganti jenis karakternya Maka kita bisa klik yang ini Kita klik dulu karakternya Kemudian pilih yang Swap ini Kita klik Kemudian di menu sebelah kanan Ada banyak pilihannya Ini bisa kita pilih Misalkan saya pilih yang ini Buho ini Saya klik Misalkan saya mau memilih yang laki-laki Mau pakai jazz ini Nah disini juga ada pilihannya Misalkan saya pilih yang ini Yang hello ini Saya klik Nah secara otomatis Maka dia nanti akan Langsung berganti Dan tampil di sebelah sini ya Sobat belajar Oke Seperti ini ya Coba kita preview Nah seperti itu ya Sobat belajar Kemudian berikutnya Kita ingin mengedit ke slide kedua Ya kita tinggal Kita tinggal klik saja yang slide kedua Oke Misalkan ini karakternya Saya samakan saja Dengan yang pertama tadi Saya klik dulu Kemudian saya klik swipe Saya pilih yang ini Kemudian saya pilih yang Ini explaining Oke Nah ini kita juga bisa Mengubah arahnya ya Ini kan gak pas gitu ya Ini kita bisa mengganti arahnya Dengan cara kita klik Flip Untuk membalik posisinya Nah seperti ini Kemudian kita geser Kita sesuaikan Oke Misalkan ini saya buang saja Kemudian ini untuk kata-katanya Saya edit Ini tinggal disesuaikan saja Ini lebarnya Besarnya Kemudian textnya Yang ini saya hapus Misalkan saya Mau menambahkan kata-kata Kita ambilkan dari materi kita Oke Misalkan seperti ini Ini kita copy saja Kita pergi ke poton lagi Klik dua kali Kemudian paste Misalkan seperti ini Kok kebesaran Ini bisa kita kecilkan Oke Misalkan kita ingin mengubah jenis Nah silahkan diatur Kemudian silahkan diatur dulu Tulisannya Oke misalkan seperti ini Kemudian yang ini saya hapus saja Nah kemudian Sobat belajar Disini kita juga bisa mengatur Durasi setiap slide-nya ya Misalkan ini kita preview dulu Nah misalkan Misalkan ini kok terlalu pendek Kurang panjang Misalkan Kita ingin menambahkan Durasi dari slide-nya ya Kita bisa menambahkan Durasi slide-nya dengan cara Klik di sebelah ini Tanda plus ini Kita bisa klik Nah maka dia akan tambah Durasi slide-nya menjadi 6 ya Misalkan ingin menambah lagi Kita tinggal Tekan tombol plus kembali Nah maka nanti dia akan Tertambah durasi slide-nya Itu kalau ingin menambahkan Durasi slide Kemudian ingin mengatur ini Mengatur Letak dari Animasi kita Misalkan Ini kita geser Misalkan ini Orangnya ingin Cepat saya munculkan Gitu Ini juga bisa Kita geser ke sini Nah Kemudian ini Juga saya dekatkan Saya geser Ini juga bisa digeser ya Juga bisa digeser Kemudian Tulisannya juga saya geser Nah kemudian Sobat belajar Disini kita juga bisa Mengatur Berapa lama Animasi kita Muncul Di suatu slide-nya Misalkan Kita mau mengatur Lamanya Karakter orangnya ini Maka kita klik Yang sebelah sini Karakter orangnya ini Kita klik Kemudian Kita bisa mengatur Lama atau Pendeknya Dengan cara Nah Sampai nanti Tandanya seperti ini Ini bisa kita geser Nah kalau seperti ini Berarti nanti dia akan Semakin lama Muncul Di slide kita Misalkan kita ingin Mengatur sampai Slide-nya berakhir Maka ya kita Sampai disini Nah Sampai dia Seperti ini Atau kalau kita ingin Menampilkan hanya Sebentar saja Maka ya ini Kita geser lagi Sampai kesini Nah Jadi kita bisa Mengatur Lama Tidaknya Karakter kita muncul gitu ya Nah misalkan Saya ingin menampilkan ini Sampai slide berakhir Berarti saya Geser saja Kesini Untuk yang ini Sudah Ya yang ini juga sudah Kemudian Di sebelah kanan ini Ini juga ada Banyak menu yang bisa Di explore ya Seperti belajar Ada Bigground Ada Text Ada karakter Ada banyak sekali Karakternya Kemudian disini Juga ada Properties Kemudian ada Shape Ada gambar Juga kita bisa Menambahkan Audionya Gitu ya Kita juga bisa Menambahkan audionya Nah Sobat belajar Jika nanti dirasa Kita sudah selesai Dalam Membuat Materinya Di poton ini Jika dirasa Sudah selesai Maka kita bisa Melihat preview-nya Dengan cara Kita klik Yang disini Siap belah atas Ini Preview video Kita klik Nah Sobat belajar Seperti itu ya Kira-kira hasil Dari media Pembelajaran kita Dengan menggunakan Animasi Di poton Jika sudah Kita bisa klik Take to edit Kita klik kembali Kemudian Sobat belajar Jika dirasa Sudah cukup Dan sudah selesai Maka kita bisa Export ya Yang terakhir Kita bisa export Kedalam video Nah caranya Silahkan di klik Export Pocok kanan Sebelah atas Nah disini Kita bisa Mendownload Seara mp3 Atau kita juga Bisa share Ke youtube Namun disini Untuk Fitur download Mp3 nya Itu tidak bisa Kita gunakan ya Sobat belajar Karena ini Merupakan Fitur yang Berbayar Atau fitur yang Pro Sedangkan saat ini Kita menggunakan Fitur yang free Atau gratis Nah namun disini Kita akan mencoba Mengatasinya ya Sobat belajar Kita akan mengatasinya Dan kita tetap Akan mendapatkan Video animasi ini Dengan cara kita Merekam Screen layarnya ya Menggunakan PowerPoint gitu ya Yang nanti Hasilnya akan Menjadi Video Oke langsung saja Kita siapkan dulu PowerPoint nya Kita pilih Yang blank presentation Silahkan di klik Tab insert Atau kalau di laptop Atau komputer Sebat belajar Ada tab record Langsung saja Di tab record Sebelah sini Nanti dipilih yang Screen recording Tapi kalau Tab record nya Tidak ada Maka bisa Pilih yang Tab insert Kemudian cari Yang screen recording Yang sebelah sini Kita klik Screen recording nya Kemudian kita Pilih dulu Select area Misalkan saya Mau menampilkan Seluruh layar penuh Maka saya Seleksi saja Seperti ini Oke jika sudah Kemudian disini Ada tombol pin Ini usahakan Pin nya ini Tidur Atau secara horizontal ya Kalau nanti seperti ini Maka ini nanti Akan muncul Saat kita merekam Agar ini Ini nanti Hilang Saat kita merekam Maka pin nya ini Selahkan ditidurkan Atau di Horizontalkan Seperti ini Oke kemudian Kita buka kembali Photon kita Kemudian kita Preview Kita klik Preview Kemudian kita Besarkan dulu Nah jika Sudah seperti ini Maka langsung saja Kita rekam Menggunakan PowerPoint ya Caranya Kita klik Tab record Sepada sini Kemudian Silahkan diputar Videonya Nah Kemudian Jika sudah Kita Stop Oke kita klik Berhenti dulu Nah secara otomatis Dia nanti akan Berubah menjadi video ya Di PowerPoint Seperti ini Kemudian Sobat belejar Disini kita juga bisa Mengubahnya ke dalam Untuk video Ini kan masih PowerPoint ya Maka kita pindah ke dalam Untuk video Caranya kita pilih File Kemudian Export Kemudian Create a video Kemudian Ini untuk secondnya Saya kasih 0 Dan kita klik Create video Silahkan Kita Namai dulu Dan kita simpan Dimana Oke Jika sudah Silahkan di klik Save Nah Spot belejar Bisa kita lihat Di bawah ini Dia masih proses Untuk rendering ya Untuk membuat Dalam bentuk format MP4 Atau video Nah Spot belejar Kita sudah selesai ya Mengekspor videonya Coba kita lihat Oke Ini ya Coba kita buka Videonya Nah Spot belejar Kita sudah selesai ya Membuat media pembelajaran Menggunakan Animasi Di Pouton Nah Jadi Walaupun kita menggunakan Akun yang free Atau gratis Kita masih tetap bisa Mengatasi ya Dengan cara kita Menggunakan PowerPoint Untuk Mengekspor Materi kita Dalam bentuk video Seperti ini Nah Semoga Dengan Media pembelajaran Animasi Seperti ini Siswa bisa Lebih menarik Dan Lebih tertarik Akan materi Yang akan disampaikan Oleh sebat belejar Sekalian Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih